Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat, dan istri, testa belum muncul. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti ada manfaatnya, berguna. Tidak sekarang ya mungkin waktu yang akan datang. Berdoa mulai. Cukup. Baiklah anak-anak, masih semangat ya. Terima kasih. Bapak ucapan kepada anak-anak sekalian, misalnya kelas 8 yang aktif mengikuti KPM karena memang masa pandemi COVID-19 atau PSBB ini diperpanjang, sehingga untuk pembelajaran tatap muka belum diperbolehkan, dilaksanakan oleh sekolah. Ini seluruh wilayah untuk Jawa Tengah, bahkan Jawa dan Bali, sehingga pembelajaran melalui pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran dari rumah. Oke, kita lanjut. Kemarin kita melaksanakan pembelajaran materi kesehatan tentang PKJR, pendidikan, keselamatan, jalan raya. Sudah saya sampaikan beberapa slide. Intinya adalah untuk acuan kita, acuan para pengguna jalan raya dalam melaksanakan atau menggunakan fasilitas umum. Karena semua orang itu menggunakan fasilitas umum yang intinya di jalan, ada perjalan kaki, ada yang naik kendaraan atau ada yang kues, kayak Bu Yusi. Ini biasanya kues tiap hari Jumat, bahkan tiap hari 9 kilo di jarak tempuh. Kemudian ada kendaraan atau mobil pribadi, ada kendaraan umum, bahkan ada yang para penjual yang menggunakan kendaraan-kendaraan atau kereta dorong dan lain sebagainya. Intinya PKJR, pendidikan, keselamatan, jalan raya itu adalah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikatif kata Bu Yusi tadi. Baik anak-anak, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Kemarin sudah pejalan kaki sampai kendaraan bus kalau nggak salah. Karena aktivitas kendaraan bermotor yang kemarin berbeda walaupun sama-sama sepeda. Sepeda itu tanpa mesin, tetapi kalau sepeda motor itu menggunakan mesin, digerakkan oleh mesin. Kalau sepeda biasa itu menggunakan kekuatan kaki untuk bakar lemak, kata Bu Yusi. Dan membawa kesehatan semuanya itu karena bersepeda itu kan semua anggota tubuh bergerak. Bagaimana cara berkendaraan motor yang baik? Ikuti aturan dari pemakai jalan raya, terutama pengguna sepeda motor. Yang pertama, menggunakan helm. Ini biasanya para cowok-cowok ini, para remaja yang sering helm ini dikesampingkan. Sebenarnya untuk apa? Ya untuk melindungi utama kita, alat atau apa, anggota tubuh kita yang paling rentan, yang paling berbahaya itu kan di kepala. Jadi kalau kepalanya luka, jatuh, benturan, itu kalau pakai helm yang pakai standar itu insya Allah akan selamat. Fungsinya adalah untuk melindungi anggota tubuh, terutama kepala. Yang kedua, posisi duduk. Posisi duduk agar imbang, itu kedua pahan jepit menjepit saddle. Walaupun sebenarnya kalian belum secara umur, secara usia, ini belum boleh naik sepeda motor, karena belum memiliki SIM. Apa SIM? Surat, izin, mengemudi. Ini boleh diperbolehkan besok kalau kamu 2-3 tahun lagi, nanti tahun depan mungkin baru 15, 16, 17. Minimal 16 atau 17 itu boleh, baru boleh mengajukan kepemilikan SIM. Nanti akan diuji keterampilan dalam mengendarai sepeda motor. Pandangan ke depan, oh nomor tiga dulu, posisi tangan menekuk 135 derajat. Artinya apa? Tidak usah membawa kamu, tidak usah membawa busur, mengukur derajatnya. Yang penting nyaman. Pegang stang dengan dua tangan. Yang keempat, posisi pandangan. Pandangan melihat ke depan, kira-kira jarak 5-10 meter bisa terlihat. Teknik pengeriman. Nah ini banyak sekali sekarang para mama-mama atau ibu-ibu. Karena fasilitas yang dimudahkan sekali dengan sepeda motor Matic, entah itu Vario atau Bit atau apa itu, biasanya tanpa mindah gigi, giginya tetap tinggal main gas. Nah ini teknik pengeriman ini harus seimbang antara belakang dan depan. Karena kalau keliru ngerimnya depan masih jatuh. Ini perlu diperhatikan, terutama jalan-jalan kalau datar enggak masalah. Tapi kalau jalan menurun, itu biasanya diperlukan teknik pengeriman khusus. Kalau sepeda motor bergigi yang empat tang itu dimasukkan ke gigi yang kecil, satu atau dua ikut ngerim. Tetapi kalau Matic itu kan enggak. Kalau di lost gas justru malahan, apa istilahnya, nyelorot ke depan, nah ini harus dikasih gas sedikit tetapi biar ikut ngerim dan dirim belakang. Nah ini terutama nanti calon-calon ibu ini. Karena anak putri mungkin sudah diberi kebebasan menaik sepeda motor, walaupun boleh, tapi perlu hati-hati, perlu kewaspadaan kita. Lanjut. Posisi kaki, saya kira sama. Terus lanjut. Yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi. Kondisi sepeda motor yang digunakan, dua tak atau empat tak, karena sekarang kan atomatic, ya itu perlu dipahami. Paham dulu sepeda motor yang milik orang tua atau miliknya kamu yang akan dibeli nanti, yang akan kamu naiki, itu dilihat itu dua tak atau empat tak atau Matic. Kalau Matic kan tak bergigi. Bergigi tapi enggak kelihatan. Sekarang kendaraan yang keluar pabrik yang sekarang, yang terbaru itu kebanyakan Matic. Kebanyakan Matic. Tidak perlu dipanasi. Tapi yang mesin empat tak, itu perlu dipanasi, tapi tidak usah terlalu lama. Kurang-kurangnya satu sampai dua menit. Jangan dinyalakan, kemudian ditinggal mandi, tinggal sarapan, nanti malahan boros di bensin atau di bahan bakar. Perlu di nomor tiga, pemeriksaan kendaraan. Lampu, rem, oli, dan lain sebagainya. Kontrol setiap saat. Buka gas terlalu besar ketika men-stutter motor. Terutama ini Matic, ini hati-hati. Gasnya dibuka, menjerangkal nanti, malah jumping, lompat. Perhatikan aki. Biasanya servis, ada servis berkala, ada servis rutin. Kemudian, kaki selalu menekan pedal rem. ini untuk kendaraan yang non-Matic. Karena kalau Matic kan, remnya pakai tangan, dua tangan. Di tangan maksudnya, tangan kanan atau tangan kiri. Kemudian, kopling, yang kendaraan empat tak itu, pakai cuk, untuk memanasi pakai cuk, ditarik sedikit, agar siap mesinnya untuk dinyalakan. Kemudian, yang sering terjadi lagi, mengendarai sepeda motor secara siksa. Ya mungkin, remaja, mungkin, bergaya, jadi mengendarai sepeda motor pakai siksa. menyerobot lampu lalu lintas atau rambu lalu lintas. Ini tidak dipertulihkan. Selain membahayakan diri sendiri, juga membahayakan orang lain. Nah, untuk mengatur kedisiplinan, keteraturan di jalan raya, itu ada rambu lalu lintas. rambu lalu lintas. Kalau di buku kalian, itu di halaman 292. 292. rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang buruk atau angka atau perpaduan kedua-duanya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Jadi ada empat ada empat rambu lalu lintas. Ini besok kalau kamu mau mencari SIM, surat izin mengemudi, ini mesti ada tesnya. Jadi tidak asal, tidak asal apa istilahnya, kayak kartu OSIS dipoto terus jadi. Sekarang, kalau OSIS itu kan harus warga sekolah, kemudian dilakukan pemotretan secara bersama. kemudian keluar kartu OSIS-nya. Masa berlakunya selama menjadi siswa di sekolah tersebut. Kalau kalian ya paling tidak 3 tahun. Ini sudah buat nih, kelas 8? Sudah. Nah, untuk rambu lalu lintas itu ada empat macam tadi. Rambu peringatan, rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Oke, itu di halaman 292. Yang dimaksud dengan rambu peringatan adalah, rambu yang memperingatkan adanya kondisi berbahaya atau berpotensi mendatangkan bahaya, agar pengemudi berhati-hati dalam menjalankan kendaraan. Itu rambu peringatan. Yang kedua, rambu petunjuk. Rambu petunjuk adalah rambu yang memberikan petunjuk dari atau keterangan kepada pengemudi tentang arah letak kota yang dituju, jarak temunya berapa kilometer, itu namanya rambu-rambu petunjuk. Biasanya dipasang di tepi jalan, di perempatan, kemudian ada warnanya hijau. Semarang, 100 kilometer. Atau Pulwokerto, 35 kilometer, dan lain sebagainya. Itu namanya rambu petunjuk. Yang ketiga adalah rambu larangan. Rambu larangan adalah rambu yang digunakan untuk melarang penggunaan atau pergerakan lalu lintas tertentu. Tidak boleh parkir di sembarang tempat, kendaraan tidak boleh putar balik, kendaraan dilarang lewat, itu namanya rambu-rambu larangan. Misalkan di dekat masjid atau di dekat gereja, tidak boleh membunyikan kelakson. Ini kalau di hari-hari tertentu. Biasanya ada gambar trompet yang dicoret. Namanya rambu larangan. Kemudian yang berikutnya adalah rambu perintah. Rambu perintah adalah rambu untuk memerintahkan penggunaan atau pergerakan lalu lintas. Tanda panah. Gelok ke arah kiri, gelok ke arah kanan. Untuk perintah batas minimum kecepatan 40 kilometer per jam. Tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti istilahnya kena dendatilang. Ini untuk mengatur pergerakan lalu lintas di jalan. Jadi ada empat rambu. Rambu peringatan, rambu larangan, rambu perintah, dan rambu yang terakhir adalah rambu petunjuk, rambu larangan, dan rambu perintah. Ini gambar-gambarnya dapat kalian saksikan di sana. Yang gambar warna kuning, dasarnya kuning, itu namanya rambu-rambu peringatan. Ujung paling, paling ujung atas itu adalah tikungan ke arah kiri. Tikungan ke arah kanan, kemudian tikungan ganda, berkelok, artinya berkelok. Tikungan tajam, tikungan dalam, tikungan tajam berganda, itu di jalur, di jalur Sigaluh, Wonosobo itu kan ada, yang di bawah, di bawah jembatan apa itu ya, kereta api apa-apa, bekas apa itu. Itu kan tikungan tajam termasuk. Kemudian ada tikungan memudar, memutar, maaf, memutar, jadi tanda panahnya kayak ular. Kemudian ada penyempitan jalan, jadi dari libar ke arah sepit, biasanya juga ada tanda dua garis lurus yang awalnya sedajar, kemudian menyempit menjadi kecil. Penyempitan jalan, ada jembatan, jalan menurun, jalan menurun itu yang gambar mobil turun itu, nomor 12, agak curang, banyak dikertek, yang sudah lewat, atau pernah ke Semarang, jalan menurun, hingga di samping jalan itu ada yang namanya pengaman, untuk apabila suatu saat ada kendaraan yang remnya belum, atau remnya terputus, maka harus ditepikan di jalur pengaman itu. ini warna kuning, gambar hitam, kecuali yang nomor 20, itu adalah lampu lalu, lintas, merah, kuning, hijau, saya kira hafal. Kemudian ada tanda plus, nomor 21, itu persimpangan empat arah, jadi perempatan, coro, coro, di perempatan itu ada, ada gambarnya, tanda plus. kemudian ada gambar nomor 22, itu penyeberangan pejalan kaki. Maka di depan sekolah kita, di depan S.P.ro itu ada zebra cross, sebenarnya di sana seharusnya ada ada rambu untuk para pejalan kaki. Kemudian yang terakhir, di sana ada gambar panah itu ada persimpangan tiga, ada persimpangan tiga berganda, dan lain sebagainya. Intinya, gambar rambu peringatan itu dasarnya warna kuning, gambarnya banyakkan warna tam. Itu adalah rambu-rambu peringatan. Oke, lanjut ke rambu petunjuk. Rambu petunjuk tadi memberikan petunjuk atau keterangan kepada pengemudi atau pemakai jalan tentang arah yang harus ditempuh. Laitu contohnya Bekasi Bogor, Kota Pancoran, Kebayoran Lama, Jibitong, Purwakarta, itu di buku yang ada di sana. Dasarnya kebanyakan warna hijau, tulisannya putih. Itu untuk rambu-rambu petunjuk. Ini saya bukan pol tas atau polisi lalu lintas, tetapi perlu memberikan memberikan pemahaman kepada kalian anak-anak yang selaku pengguna jalan raya. Kita semuanya tidak bisa lepas dari jalan. Oke, lanjut. Rambu larangan. Rambu larangan itu adalah rambu yang digunakan untuk menglarang penggunaan atau pergerakan lalu lintas tertentu. warna dasarnya putih, gambarnya atau perintahnya itu warnanya merah. Nomor satu, ada lingkaran, kemudian gambar stopan itu adalah jilarang masuk bagi kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor. Ini kendaraan bis, mobil pribadi, kendaraan sepeda motor ini tidak boleh memasuki kalangan itu. Boleh diganti rambu yang tulisannya stop, artinya harus berhenti. Nomor dua, sepeda dilarang masuk. Gambar sepeda motor, ada pengendaranya disilang, mobil dilarang masuk, kendaraan dilarang masuk, bahkan ada rambu sepeda goes dilarang masuk. Biasanya di tempat-tempat wisata atau di supermarket di tempat wisata itu kan kayak kalau kalian pernah piknik mungkin di SD atau di MI dulu pernah ke Jogja di sana tempat parkirnya agak jauh di tempat wisata di Maliopuru Malburu atau Maliopuru? Maliopuru itu kan tempat parkirnya jauh bis enggak boleh masuk sepeda motor enggak boleh masuk jalan karena memang ada rambu seperti itu kemudian 4,2 gambar di sana pojok atas itu adalah batas ketinggian maksudnya batas ketinggian jalan kemudian ada lagi 8T 8T itu 8T di sana tidak boleh ada kendaraan yang melebihi tonasenya 8T kalau nekat lewat atau melebihi di jembatan timbang kan biasanya disuruh mampir di tepi jalan itu kalau lebih dari ketentuan maka akan dikenakan denda dendanya buat siapa bukan buat pak polisi atau bukan buat petugas menteri perhubungan tetapi untuk pemasukan negara batas tonase sumbu memuatan kemudian dilarang berhenti itu es dicoret bukan berarti tidak boleh makan es tapi dilarang berhenti itu P yang dicoret itu dilarang parkir jadi jangan naruh sepeda motor yang ada tandanya P dicoret itu dilarang parkir nanti kalau di Jakarta sudah berlaku ini sudah ada tindakan dari Menteri Perhubungan atau Satpol PP nekat kendaraan parkir di sana maka akan diderek dibawa ke kantor kemudian yang punya harus nebus denda sebesar 500 ribu kan eman eman lanjutnya batas kecepatan 80 km 80 km per jam itu sangat luar biasa sudah cepat itu debu anter banget puyusi itu paling 50-60 mungkin 100 kalau gugup dari rumah sudah waktunya sudah kesiangan itu kemudian batas jarak antar kendaraan jadi 25 meter harus ada spasi oke lanjut yang keempat adalah rambu perintah warna dasar putih gambar putih sebagai pembatas satu itu adalah warnanya biru ada tanda panahnya itu adalah rambu perintah karena wajib mengikuti arah ABCD ke arah kiri ke arah kanan lurus kemudian ada tandanya melingkar itu harus memutar kalau di bundaran biasanya di alun-alun ada itu di alun-alun banjar negara gilar-gilar itu ada yang harus memutar kemudian wajib untuk pejalan kaki dan lain bagainya itu adalah rambu-rambu dalam lalu lintas tadi ada empat rambu peringatan rambu petunjuk rambu larangan dan rambu perintah kita lanjut ke markat jalan markat jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan meliputi peralatan tanda yang untuk garis membujur garis melintang serong yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas macam-macam marka jalan yaitu marka membujur marka melintang marka serong marka lambang yang dimaksud marka membujur adalah tanda yang sejajar dengan sumbu as jalan biasanya ini dijalankan digambarkan warna hitam warna hitam garisnya putih garis putih tunggal itu kendaraan tidak boleh nyalip atau mendahului garis putih di tengah jalan itu putus-putus itu boleh mendahului kendaraan yang ada di depannya kemudian ada dua garis ada yang lurus ada yang putus-putus depan di kebetulan sebenarnya tidak harus garisnya putih bisa kuning bisa ini namanya adalah marka membujur mengikuti arah jalan namanya marka membujur lanjut marka melintang ini berarti melintang atau bukan searah dengan jalan tetapi supaya memotong jalan nah itu sebrat cross depan sekolah kita ada ini biasanya pengudi kendaraan yang lebih yang lebih besar baik itu sepeda ontel atau sepeda motor kendaraan pribadi atau bis ini harus menghormati para penyeberang di sebrat cross biasanya biasanya juga terdapat di depan atau di dekat lampu-lampu lalu lintas perempatan jalan yang diatur dengan lampu lalu lintas disana mesti ada gambar marka melintang warna putih atau kuning terputus-putus memotong atau melintasi jalan lanjut ke marka serong marka serong berarti ya menyerong tidak lurus dengan sebenarnya dari awal lurus tetapi kemudian mengarah di samping batas jalan tandam untuk garis itu yang tidak termasuk marka membujur atau marka pelintang menyerong disana ini perjalan kaki itu depan kantor tabang BRI kalau tidak salah disana ada marka menyerong jadi dua arah lanjut marka lambang sama warna hitam disana ada di halaman 295 disana ada zona nyaman sekolah atau zona selamat sekolah kemudian ada gambar apa itu orang naik sepeda motor atau orang gues kurang jelas gambarnya intinya adalah disana ada lambang warna putih kemudian ada tulisan-tulisan itu adalah untuk menyatakan peringatan perintah larangan melengkapi atau menegaskan maksud yang sudah ada di rambu sebelumnya hanya hanya untuk menegaskan saja disana di depan-depan sekolah atau di dekat tempat keramaian nalun-nalun itu ada tempat-tempat untuk rambu semacam ini lanjut yang mobil saya kira kita lewati belum untuk apa kan dari penumpang penumpang kan manut sopir ini bisa dibaca sendiri materi untuk mobil kemudian yang penting lagi adalah macam-macam pelanggaran lalu lintas ini yang perlu diperhatikan menjadi perhatian kita semuanya diatur dalam undang-undang lalu lintas angkutan jalan raya nomor 22 tahun 2009 ada beberapa jenis-jenis pelanggaran yang harus atau dikenai sanksi yang paling ringan itu 50 ribu yang paling berat berapa itu 24 juta yang pertama menerobos lampu merah merah kan tanahnya harus berhenti makanya kalau ada lampu merah itu harus berhenti nunggu menjadi hijau kalau warnanya kuning itu jalan pelan-pelan atau hati-hati persiap kemudian yang kedua tidak menggunakan helm standar ini kalau ada rahasia biasanya Bapak ini sering melihat atau saya sering melihat ini di tengah-tengah di tengah-tengah kelulusan siswa SMP yang mau masuk ke SMA atau ke MAN atau ke SMK ini dari desa-desa kalau dulu sekarang kan sudah ada zonasi helman mong sing arem yang membuncengkan nah ini tetap kena rahasia karena jenis pelanggaran dendanya berapa 250 ribu nomor tiga tidak menyalakan lampu lalu lintas dendanya berapa 250 ribu empat membawa surat tidak membawa surat kelengkapan jadi harus dibawa SIM harus bawa STNK ini kalau sepeda motor tidak membawa atau lupa dendanya 250 ribu melawan arus 500 sampai 1 juta melanggar rambu lalu lintas 500 ribu menerobos jalur baswe ini khususnya di kota-kota ibu kota sana yang ada baswe kalau di banjar belum ada jalur khusus baswe jalur khususnya belum ada tidak menggunakan spion ini hati-hati tidak menggunakan spion saja kena dendanya 250 biasanya anak-anak muda remaja SMP SMA biasanya kan gaya-gaya orang angkut spion atau spionnya tidak standar 9 berkendaraan melewati trotoar ini paling tinggi karena menghormati para pejalan kaki ini dendanya sebenarnya paling tinggi biasanya di jalan itu bentuk protesnya trotoar digunakan untuk orang jualan atau digunakan untuk kendaraan yang mau lewat ini kalau kunangan ada rahasia bendanya cukup besar dan paling besar 10 mengemudi tidak konsentrasi atau pakai HP mengemudi atau naik sepeda motor tidak boleh disambi karena akan menghilangkan fokus saya kira itu anak-anak yang dapat saya sampaikan karena keterbatasan waktu sebelum saya tutup terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas yang kemarin tentang senam ini sudah banyak yang masuk bagi yang belum masih sabar menunggu dirimu untuk mengumpulkan tugas bagi yang sudah terima kasih kemudian untuk tugas selanjutnya nanti akan saya sampaikan melalui WA Grup Plus tugas untuk kesehatan ini yang kemarin saya masih menunggu materi senam yang sudah saya atau sudah disampaikan ke grup kelas untuk tugas mengerjakan soal isi empat soal yang kemarin sudah banyak yang di 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 dikumpulkan melalui melalui kelas masing-masing sudah saya sebagian sudah saya lihat dan bagian masih belum mengumpulkan paling tidak sudah 70% yang sudah masuk kelahan lagi terima kasih yang sudah mengumpulkan bagi yang belum Pak sudah meluncuk sekian menit terima kasih atas perhatiannya atensinya mohon maaf segala kecilapan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi selamat menikmati